Saudara badai kencang menerpa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, namun badai ini bukan dari luar, melainkan dari tubuh KPK itu sendiri. Belum selesai pengusutan soal dugaan pungli yang dilakukan sejumlah pegawai KPK di rutan KPK. Muncul lagi saudara kasus dugaan pegawai KPK yang menilap uang SPJ alias uang dinas milik sesama pegawai. Tentu saja ini jadi ironi, lembaga yang seharusnya memberantas praktik kotor terkait dengan korupsi dan juga suap justru melakukan pelanggaran itu sendiri. Timbul pertanyaan saudara, dimanakah integritas KPK? Skandal di KPK yang baru-baru ini muncul di permukaan adalah soal dugaan korupsi yang dilakukan oleh pegawai KPK di bagian administrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan ada salah satu pegawai KPK di bidang administrasi yang diduga memotong anggaran perjalanan dinas pegawai KPK. Dan dugaan korupsi ini terungkap setelah atasan oknum tersebut melapor ke inspektorat KPK. Dan imbasnya saudara, pegawai KPK yang melakukan pemotongan anggaran dinas kini telah dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan. Ya, peristiwa pemotongan anggaran perjalanan dinas yang dilakukan oleh oknum pegawai KPK diduga terjadi dalam rentang waktu mulai bulan Desember 2021 hingga Maret 2023. Dan kerugian negara akibat ulah pegawai KPK ini bahkan tidak main-main, saudara, mencapai 550 juta rupiah. Oknum pegawai KPK ini diduga tidak hanya memotong uang dinas pegawai lain, tetapi juga memanipulasi anggaran akomodasi seperti tiket perjalanan dan juga hotel hingga anggaran makan. Anggaran perjalanan dinas pegawai KPK yang ia potong ternyata digunakan untuk keperluan pribadinya, mulai dari berbelanja barang hingga menginap di hotel berbintang liba. KPK saudara telah melaporkan pelanggaran etik ini ke Deputi Penindakan dan Dewan Pengawas KPK. Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Bersamaan dengan proses tersebut, Oknum Dimaksud telah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya.